Intro Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon pengenung syurga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jika kita mendengar ayat Aki musallah wa yu'tu zakah Aki musallah wa yu'tu zakah Ini banyak sekali berulang-ulang di dalam Al-Quran Fil Amr ini menyatakan bahwa kita mesti menegakkan yang namanya sholat Dan menunaikan zakat Ini amalan hablum Allah dan hablum minanmas Jika kita berbicara zakat Zakat mempunyai arti selain dia menambah Tetapi juga pensucian Karenanya setiap mu'min yang dilapangkan hartanya oleh Allah Dia wajib untuk berzakat Artinya dalam konteks menambah hartanya Dan juga sekaligus mensucikan hartanya Zakat ini merupakan tali yang kokoh Yang mempersaudarakan antara mu'min yang dilapangkan hartanya Dan mu'min yang disempitkan Dan inilah bagaimana cara Allah mengalirkan Rizki Dia juga mempunyai sifat empowering Yang akan membuat orang-orang yang tadinya menerima menjadi memberi Masya Allah, karenanya zakat, infak, sodakoh menjadi penting Bagaimana sistem mekanisme Allah mengalirkan Rizki diantara kita semuanya Dan inilah yang perlu kita pahami Makhlisinya lah hukim Kita harus memurnikan amalan-amalan ini Agar supaya kita masuk ke dalam kesejahteraan bersama Inilah zakat dimana kita akan sama-sama sejahtera Karena yang lapang dan yang sempit bersama-sama bisa saling berbagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh